Sudah-sudah Bu, tunjukin bukunya. Nah, ini bukunya. Itu, Ben, gak ada apinya. Ciat! Waaah! Bukunya pun keluar api. Coba ya kalau Yuta habis baca buku langsung kebakaran. Aduh, Yuta kebakaran seluruh rumah, Yuta. Waaah! Itu ada siapa di situ, Deddy? Jangan nakut-nakutin. Itu bukannya saudaranya yang diterowongan itu ya, Om. Saudara yang diterowongan mana? Saudaranya itu kepala bontang. Eh, aduh, gimana sih? Eh, kenapa hilang lagi? Aduh, Bu, hamil api. Masa kita belajaran sama itu? Hai, teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, Niko kasih tahu caranya ya. Yang posisi yang punya begini, ditegakin jadi begini. Tekan tombol subscribe, sampai menjadi abu-abu. Tekan juga tombol loncengnya. Pilih tombol semua. Dan jangan lupa tekan tombol jempol ya. Aduh, Celin. Om kan bukan pink glitter. Gak apa-apa, Om. Ntar diganti jadi pink glitter. Kita ambil yang itu aja. Waduh, Celin ngaco deh. Ini kan mobil pak kepala sekolah. Gak apa-apa, Om. Eh, itu pak kepala sekolahnya, Om. Woy, woy. Mobilku mau dibawa ke panah. Waduh, Celin. Pijam dulu pak kepala sekolah. Waduh, Celin. Ntar om dihukum lah. Gak apa-apa, Om. Om kan sudah selesai sekolah. Pak, warna pink aja. Oke. Eh, belum bayar. Udah, ntar dibayar, Om. Lima kali lipat. Hah, Celin ngaco deh. Iya, iya, oke, oke. Waduh, cekor beneran deh ini. Tapi yaudah, yaudah. Nih, 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 nih. Udah sampai, udah sampai. Aduh, nubruk lagi. Om, yang bener, Om. Parkirnya, Om. Ini sudah bener, Celin. Eh, udah, udah, udah. Udah selesai nih. Eh, iya. Tapinya kan saya maunya pink glitter. Itu kan cuma pink. Waduh, gimana sih ini? Eh, Pak. Aku juga maunya yang emas beneran, Pak. Waduh, permintaan aneh-aneh. Yaudah, yaudah. Pak Pink, tolong Pak Pink. Susunin sama sulapin beneran loh, Pak Pink. Yaudah, Pak. Aku sulapin. Ada kadabra. Ada kadabro. Astaga, Pak Pink. Ada pink glitter, ada emas. Memang beneran. Tapi ini bukan tersusun. Yaudah, Pak. Aku sulapin. Ada kadabra. Ada kadabro. Jadilah tersusun. Sudah lang, dong. Yuk kita foto-foto yuk. Astaga, ngapain foto-foto lagi? Kamu belnya nambah. Aduh, kamu ini. Yaudah, yaudah. Pak, aku ikutan ya, Pak. Saya, saya juga. Gak jadi foto romantis kalau begini. Eh, ayo kita juga foto yuk. Iya, iya. Aduh, dimana sih mobilku? Baru beli juga kok hilang lagi. Kok banyak mobil kayaknya di situ deh? Eh, kamu Mio kan? Ada Tante Gun-Gun-Gun. Pasti kamu kan yang ngambil mobilku. Waduh, ketahuan. Yaudah deh, ngaku aja. Iya, Tante. Soalnya aku perlu mobil warna pink. Aku gak tahu loh, Tante. Kalau itu punyanya Tante Gun-Gun. Maafin ya, Tante. Iya, iya, aku maafin. Dedi. Aduh, apa Mio? Kun-Kun gak pahit kamu kesini? Itu loh, bocilmu kan ngambil mobilku. Sorry, Dedi. Wah, aduh, kabur. Eh, sayang kamu mau kemana, sayang? Tuh, gara-gara bocilmu tuh ambil mobilku. Mendingan sama aku aja. Astaga, kenapa jadi dikejar Kun-Kun lagi? Waduh, iya tuh. Kenapa dikejar Kun-Kun lagi, Pak Gondrong? Maafin gak aku ya, Dedi. Hap, ketangkep kamu. Sini aku kiss miss dulu ya. Kamu kan yang suruh Mio ambil mobilku. Wah, enggak, enggak. Bukan aku. Ayo ngaku. Kalau gak ngaku, kita nikah sekarang aja ya. Wah, tolong. Aduh, kok tiba-tiba perutku sakit ya? Hah, sakit perut? Udah, kabur aja aku. Aduh, eh, sayang kamu mau lari kemana? Dah, Kun-Kun. Aduh, ayo-ayo kabur, kabur, kabur. Aduh, Sakura. Gimana sih? Kok gak ditolongin Mio juga? Oh, maafin, Dedi. Mio kan gak tahu kamu ini gimana sih? Untung aja ya, Dedi. Kamu selamat. Gara-gara si Kun-Kunnya sakit perut. Untung aja gak sakit gigi, eh. Apa hubungannya sakit perut sama sakit gigi kamu ini? Ih, Mio, kamu sih, Mio. Lengkah, lihat-lihatin dong. Masa ambil mobilnya Kun-Kun? Ya, Dedi, aku kan gak tahu loh, Dedi. Kalau itu mobilnya Kun-Kun. Ya udah, Pak. Mendingan ke rumahku aja. Jadi gak dikejar itu sama si Kun-Kun. Kan di rumahku kan panas. Wuuuuh, yang ada aku malah kebakaran dong. Udalan dong, gak apa-apa. Daripada ditangkep Kun-Kun. Eh, tapi gimana kalau ke sekolahku dulu? Sekolah warna merah. Itu tempat aku dulu. Aku sekolah jadi pesulap di situ. Pesulap api. Hah, gimana sih? Masa suruh ke sekolahnya dia? Sudahlah, Dedi. Ayo kita pergi ke sana aja. Eh, ayo-ayo, Pak. Eh, iya. Aku gak ikut ya. Aku ada urusan. Iya, aku juga mau pulang. Iya, aku juga ya. Nanti kita ketemu lagi. Yaudah, hati-hati ya. Iya, iya. Nana, aku belum belantem loh sama bocil api. Eh, kamu ini gak boleh. Ayo udah, kita pulang. Yaudah, Pak. Ayo, Pak. Kita cepetan ke sana. Loh, ibu hamil air gak ikut pulang. Oh, aku kali ini masih ada waktu. Yaudah deh, aku juga mau ikut lihat-lihat. Astaga, kok aneh-aneh sih. Yaudah, ayo-ayo. Ayo, Pak. Astaga, Pak. Aku kok di atas. Sudah-sudah, sus. Wah, si kun-kun masih di situ. Eh, sayangku. Ntar aku susul ya. Aduh, gimana sih? Udah, Pak. Makanya, Pak. Cepetan, Pak. Eh, sebentar, sebentar. Pak Kudrung. Ibu hamil apinya kemana? Waduh, malah ketinggalan. Eh, mungkin nanti nyusul ya. Astaga, yang betul aja. Ini sekolah. Aduh, sekolah merah apa sekolah kebakaran. Sudah, Pak. Tenang, Pak. Pak, Pak. Aku mau kasih tahu. Aku juga lulusan sini lho, Pak. Hah, lulusan sini. Makanya pemarah dan suka menghasilkan api. Aduh, tapi ini gimana kita masuknya ke buruk koit. Deddy, pakai baju pemadam aja. Jadi kita nggak kena apinya ini. Eh, ya, ya, ya. Yaudah, Sakura. Ayo kita ganti. Waduh, Bu. Gimana sih, Bu? Masa aku disuruh lihat sekolahmu yang begini? Tenang, Pak. Ini ajaib lho, Pak. Nggak mungkin terbakar, Pak. Ih, kamu ini aneh-aneh, deh. Ya sudah, Deddy. Ayo, Deddy. Nah, Deddy. Kita sudah pakai baju pemadam. Astaga, Sakura. Ini ibu hamil api aneh-aneh, deh. Nggak apa-apa, Deddy. Daripada dikejar kun-kun. Yaudah, Yondrong. Kita langsung masuk, Yondrong. Eh, Bapak. Saya kenapa bukan jadi merah, ya, Pak, ya? Bajunya habis. Nggak cukup buat Pak Ping. Aduh, sebentar, Sakura. Sejak kapan ya sekolah kita jadi sekolah sulap? Udah, kamu ini, Yondrong. Waduh, gimana sih? Dimana-mana ada api? Tenang, Pak. Nggak apa-apa. Nggak perlu takut. Ntar kalau kurang bisa saya tambahin petir. Wah, gimana sih? Eh, Nana. Kalau kita nggak apa-apa, ya? Eh, nggak apa-apa. Kalau yang bocil-bocil elemen kuat semua. Waduh, gimana sih? Udah, Pak. Kan katanya mau terbebas dari si kun-kun. Astaga. Mio, kita masih koit nggak? Eh, Deddy, gimana sih? Masih hidup lah, Deddy. Eh, ya maksudnya masih hidup. Eh, aku ditinggalin. Ntar aku kasih petir loh. Eh, jangan, jangan. Eh, aku kok ditinggalin. Eh, bocil cinta. Udah, ayo, ayo. Nah, ini kelasnya, Pak. Hah? Sakura, ini ibu Sanai. Kenapa bajunya merah? Eh, itu bukan ibu Sanai namanya. Tapi ibu Sonoi. Hah? Sejak kapan namanya ganti? Iya. Itu ibu yang ngajar di kelas pesulap. Eh, selamat siang, Bu. Sodo-e. Eh, kalian ngapain kesini? Kalian kan bukan pelajar di sini. Hmm, ibu marah loh kalau gini. Aduh, Sakura. Ibu gurunya marah. Udah tenang, dong. Eh, iya-iya, Bu. Maaf, Bu. Eh, sini kamu. Astaga, itu ada yang mirip. Maki, Sakura mau berantem. Eh, hebatan aku. Eh, enak aja. Aku lebih jago sulap dari kamu. Waduh, Sakura. Kenapa Maki jadi ini? Jadi sekolah sulap. Eh, nama aku bukan Maki, Pak. Nama aku Moka. Eh, Pak. Jangan ikut-ikut. Ntar aku kasih api loh. Waduh, Sakura. Pak, Pak, Pak. Gimana, Pak? Kena tonjok, Pak? Gimana sih ini? Udah, udah. Ayo, ayo. Cepetan kita keluar. Eh, aduh. Aku capek. Aku nunggu aja ya sementara di sini. Iya, iya. Aku juga deh. Eh, aku ikut ya. Astaga, Bu Hamil Petir. Kamu nggak usah ikut. Yaudah, saya temenin aja. Ibu Hamil Api. Sudahlah. Ini aku tunjukin lagi nih. Tempat yang biasanya aku membaca buku. Ada di atas. Eh, aku juga ahli petir loh di sini. Ntar aku tunjukin kelasku. Nggak usah deh, Ibu Hamil Petir. Nah, di sini buku-bukunya bagus-bagus semua tentang buku pesulap. Bisa menyulap apa aja. Waduh, gimana ini? Deddy. Menyulap, Deddy. Menjadi lebih baik hati. Ih, kamu ini. Udah, udah, udah. Aku mau duduk dulu. Waduh, Pak. Aku kok sama Ibu Hamil Api. Pak, Pak, tuker, Pak. Ih, nggak mau ah. Ntar aku kebakaran. Udah, Pak. Boleh potong komisi kok, Pak. Wah, kamu ini. Ya sudah, ya sudah. Wah, kenapa jadi kebakaran? Aduh, Pak. Kan dari tadi sudah kebakaran. Ih, tapi ini lebih dekat lagi. Sudahlah, Pak. Terima nasib, Pak. Aduh, Deddy. Deddy, gimana sih? Kok dari tadi ribut aja? Sudah, Pak. Nih, Pak. Aku tunjukin buku, Pak. Ini namanya buku pesulap yang paling terkental. Kalau mau belajar sulap apa aja, bisa belajar dari buku ini. Sudah, sudah, Bu. Tunjukin bukunya. Nah, ini bukunya. Ih, Tumben. Nggak ada apinya. Sebentar, ini sebentar lagi aku sulap. Ada kadabra, ada kadabro. Kalau mau jadi pesulap hebat, bacalah buku ini. Ciar. Wah, bukunya pun keluar api. Pak, namanya aja buku pesulap api, Pak. Astaga. Wah, kapan ini berakhir penderitaanku? Eh, sebentar. Bu, bu, bukunya itu nggak goseng, Bu. Nggak, ini kan buku pesulap hebat. Iya nih, Deddy. Bukunya memang ajaib, Deddy. Coba ya kalau Yuta habis baca buku langsung kebakaran. Aduh, Yuta kebakaran seluruh rumah, Yuta. Om, om, disini nggak ada makanan, om. Kayak ayam panggang, bebek panggang, sate panggang. Astaga, Celin. Itu, om, kan sudah ada apinya. Berarti kan bisa ada apa aja. Ih, kamu ini makanan aja. Wah, Sakura. Ini belajar komputer kok ada apinya juga. Iya, ini kita bisa menyulap juga pakai laptop, Pak. Pakai api. Ih, kalian nggak kepanasan. Apa sih, om? Ini tanya-tanya. Nggak usah tanya-tanya. Astaga, pemarah ternyata. Ini bukannya si Mami. Kamu Mami, kan? Ngapain kamu sekolah di sini? Eh, om. Sapa-sapa aku? Namaku Mima. Bukan Mami. Waduh, pemarah juga. Udah-udah, ayo kita keluar aja. Gue nunggu, esok, kenal. Sudah-sudah, Pak. Bapak ini jangan ditanyain dong. Nanti murid-muridnya pada ngamuk semua. Ih, kan aku cuma nanya. Ntar malah dikasih petir sekalian. Wah, itu ada siapa di situ, Deddy? Jangan nakut-nakutin. Itu bukannya saudaranya yang diterowongan itu ya, om. Saudara yang diterowongan mana? Saudaranya itu kepala bontang. Eh, aduh, gimana sih? Eh, kenapa hilang lagi? Aduh, bu hamil api. Masa kita belajaran sama itu? Sudah-sudah, Pak. Itu nggak apa-apa. Kadang-ada, kadang menghilang. Eh, ini katanya tadi cooking class. Eh, salah-salah bukan di sini. Saya juga lupa. Karena kan saya sudah lama alumni sini. Sepuluh tahun yang lalu, Pak. Eh, ini ada papan pengumuman apa? Om, om. Itu bacaannya Celin harus makan lima porsi setiap hari. Aduh, Celin ngaco deh kamu. Ah, ini lho, Pak. Aduh, nggak mau, Bu. Aku masuk sini. Itu lho, Bu. Itu. Ini kenapa kepalanya jadi itu? Ada ikan di kepalanya. Sudah, Pak. Tenang aja. Bapak kan pakai helm. Nggak mungkin digigit, dong. Udah, Pak. Lewat sebelah sini aja kalau nggak mau kegigit. Wah, itu ada yang dibawa. Itu ikannya. Eh, kamu siapa ya? Kok mengganggu kelas? Waduh, Bu gurunya juga pemarah. Eh, ini kan ibu guru yang zamanku dulu. Ayo, Bu. Cepetan pergi, Bu. Aku udah nggak kuat lagi. Ayo, Bu. Eh, sebentar. Belum selesai. Kok ditarik? Oh, udah waktunya makan ya? Aduh, gimana sih? Sakura, ayo, Sakura. Kita cepetan pergi dari sini. Ini sekolah pesulap api. Apa pesulap kebakaran? Aduh, Pak. Tadi katanya mau bebas dari kun-kun. Ayo, ayo. Aduh, Pak. Belum selesai, Lopa. Lihatnya. Udah, udah. Aku nggak tahan lagi. Udah kepanasan ini. Astaga, ini sekolah. Kenapa jadi kebakaran gini? Masa sekolahnya harus pakai baju pemadam? Aduh, Nana, Mio haus, loh. Udah, coba kita minum di kantin aja. Duh, kantinnya kebakaran gini. Minumnya gimana? Minumnya juga panas medidih. Tenang, Pak. Masuk tenggorokan langsung dingin. Aduh, ada-ada aja nih, Mio ini. Eh, belum kasih tau ibu hamil yang lain. Yaudah, kalian di situ. Ya sudah, aku kasih tau ibu hamil lainnya ya. Iya, iya. Ayo, ayo, ayo. Aduh, Pak, Bapak ini. Ibu hamil api sih. Masa ngajakin ke tempat seperti ini? Aduh, ini kan sekolah pesulap saya. Memang namanya aja pesulap api. Eh, ibu-ibu hamil. Kalian di sini, kalian nggak kepanasan? Nggak kok. Kita udah biasa. Kan kita sama-sama bersaudara. Yaudah, ayo kita segera minum ke kantin. Om, mau minum ya? Ya sudah, ayo, ayo. Astaga, nasibku. Kenapa jadi begini? Eh, udah-udah. Ayo, ayo, ayo. Cepetan. Sakura. Om, lama banget, Ci. Om, Celin udah haus loh. Aduh, iya, iya. Yaudah, ayo, ayo. Kita minum. Aduh, Deddy, bosan loh. Minumnya kayak begini terus. Iya, Om. Celin mau minum yang lain. Iya, Mio juga. Mio, sudah, Mio. Jangan minum yang aneh-aneh. Ah, Deddy ini mumpung di sini. Kan Mio mau tahu sekolah pesulap kayak gimana sih. Aduh, Mio, sudah, Mio. Jangan minum yang aneh-aneh. Eh, padahal Mio sudah punya minuman yang lain daripada yang lain. Ah, ini aku mau minuman yang lain nih. Nih, Celin, buat kamu. Iya, iya. Wah, beda. Warnanya biru. Heh, aku dapat yang warna merah. Eh, Mio, Celin, kamu kok punya minuman yang lain? Iya lah, Deddy, aku kan tadi ngambil dari situ. Beda sendiri. Kamu ini aneh-aneh, deh. Hah, Mio kok jadi hamil? Hah, Celin kok juga jadi hamil? Kenapa Mio berubah jadi hamil api? Hah, Celin, apa Celin? Hamil es ya? Waduh, gimana dong? Wah, Mio gak mau hamil. Waduh, Mio, Mio, tenang, tenang. Hah, Celin juga gak mau hamil. Wah. Makasih ya guys yang sudah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video Unico yang selanjutnya. Bye. 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 Bye.